hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke tutorial book widget kali ini kita akan coba membuat book widget tapi di handphone ya lalu handphone caranya pertama nah ini book widget yang akan ditempat sama seperti biasanya kita tinggal searching namun sebelumnya beda dengan di komputer mungkin kita harus persiapkan dulu soalnya ya jadi sebelum kita membuat alka baiknya kita siapkan dulu soalnya bisa itu di laptop atau di perangkat lain Oke kita siapkan dulu misalnya saya coba nyari bola lampu yang gambar bola lampu saya ingin membuat soal tentang tokoh bola bola lampu ini gampang aja kita screenshot kita pilih gambar yang akan kita gunakan kita screenshot kalau di crop ya sesuai kebutuhan jika sudah selesai maka disimpan atau otomatis disimpan kita kembali ke browser kita kembali ke laman pencarian Oke di pencarian kita klik book widget langsung masuk ke webnya langsung kita masuk start for free lalu kita login sing up with Google Nah terus lanjutkan menggunakan email yang sudah kita gunakan Oke maka akan langsung muncul tampilan seperti ini nah biar lebih enak Oke ini airnya sudah kita kita balik selanjutnya adalah kita pilih liquid get kita cari jenis bukit kita ingin buat misalnya disini saya ingin buat create new widget lalu kita pilih quiz yang sederhana aja ya Oke setelah itu kita pilih question and question kita kasih nama dulu bisa nama kuisnya adalah kuis tebak tokoh bisa nama kuisnya kuis tebak tokoh oke gitu ya lalu kita add question pilih misal pilihan gandanya yang sederhana sebenarnya secara fungsi sama lalu kita tuliskan pertanyaannya misalnya siapakah penemu bola lampu oke mudah aja ya terus kita masukin jawabannya Thomas Alpha Edison misalkan misal yang kedua James what ini untuk opsi yang salahnya ya untuk pilihannya ini arti medes tapi bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu oleh teman-teman saling bisa disesuaikan option dan sebenarnya cara pembuatannya sama relatif sama dengan membuat menggunakan perangkat laptop ya Oke selanjutnya random answer supaya optionnya random terus disini saya pilih klik image untuk memasukkan gambar yang tadi image lalu kita select image kita pilih gambarnya yang mana oke ini gambarnya Oke kita tunggu proses upload selesai kita posisinya kita tentukan saya biasanya before question terus ukurannya juga bisa disesuaikan saya pilih yang medium oke itu sudah selesai Mari kita coba Oh iya beskori kita coba kasih skor ya scoring option misal satu soal ini nilainya 10-10 kayak gitu ya hei kita coba lihat ya kita coba preview gimana hasilnya hai 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 tak keh fashion made biasa gitu general kita juga bisa nambahkan password sebenarnya ini general tinggal sama sih sebenarnya secara menu hampir sama start password itu untuk set password tapi di sini saya enggak akan di password kita preview Oke kita coba lihat oke nah sudah jadi nah sudah jadi nah ini bentuk mesin kita pilih atau masalah prediction submit terus masukin nama siswanya masukin nama email siswanya masukin nama email gurunya misalnya oke setelah selesai send itu cara membuat baru satu soal ya silahkan nanti teman-teman bisa nambahin lagi sini udah ada koreksinya udah aktif kita closekan kita coba share ya nah disini saya akan coba share ke Google Classroom oke pilih Google Classroom pilih emailnya ya yang disini yang email ini udah udah langsung konek ke Google Classroom atau misalnya mau menggunakan sharing yang lain ya oke sini kita tinggal pilih kelas kelasnya di sini nih ya fisik Oke terus kita send to Google Classroom Oke itu udah otomatis langsung ke share ke Google Classroom kita kita akan coba lihat kita akan coba cek di Google Classroom klik kita apakah ada atau tidak Oke kita akan cek di Google Classroom nya sini kita pilih kelasnya fisik Oke disini udah langsung otomatis ada nah ini nih tebak tokoh please tebak tokoh via Google oke sudah bisa dicoba itu saja untuk video kali ini kalau ada pertanyaan atau ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar jangan lupa di like dan subscribe ya untuk mendukung channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya supaya video ini lebih bermanfaat itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh